Seorang guru langsung mengejar dan menghadang bis yang sengaja membunyikan kelakson telolet saat melintas di SDN Pasir Putih 02 Depok, Jawa Barat. Aksi sang guru terjadi lantaran pada saat itu tengah digelar ujian hari pertama. Aksi guru ini pun menuai berbagai komentar dari warganet. Menurut sang guru Rahmat Setiadi, aksinya bukan karena ingin viral, melainkan sebuah bentuk ketegasan untuk saling menghargai. Kawasan sepanjang Jalan Pasir Putih Sawangan kerap dilewati beragam bis telolet yang hendak menuju tempat wisata. Sementara itu polisi menghimbau agar para pengguna jalan tidak melakukan kegiatan yang mengganggu dengan membuat kebisingan, dengan kenal pot yang tidak sesuai standar, atau mengganti kelakson teloletnya, karena sanksi tilang akan dikenakan bagi yang melanggar. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki, Anyus melaporkan. Setelah terombang ambing di tengah laut selama 14 jam, 14 nelayan dievakuasi nelayan lain di perairan Laut Jawa, tepatnya di utara kejamatan Palang, Tuban, Jawa Timur. Sebelumnya kapal KM Sri Hartamas yang membawa ke-14 nelayan ini pecah, akibat dihantam gelombang laut hingga tenggelam. Seluruh korban terombang ambing sambil berpegangan pada kayu bekas kapal yang pecah, hingga jirigen kosong, serta saling berpegangan tangan satu sama lain agar tidak terpisah. Setelah di evakuasi, seluruh korban dibawa ke daratan dan mendapat pemeriksaan dari tim medis. Setelah dinyatakan sehat, keseluruh korban diperbolehkan pulang ke rumahnya masing-masing di kejamatan Brondong, Lamongan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, Anyus melaporkan.